Hai selamat menikmati warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro di mana Anda berada selamat sore selamat aktivitas Oke ini belajar bareng Sinau bareng Mas Bro ya kali ini tentang cara mudahnya memompah minyak rim besoknya yang kesalian yang mau iseng-iseng atau pengen tahu caranya mengganti master rim ini kan masternya sudah saya lepas ini perawatan yang mau ganti atau mau merawat moga maksud ini cara yang mudah untuk memompah minyak rim agar bisa berfungsi kembali Oke ini ini kosong ya tuh beneran kosong enggak direkai asa udah kosong dan disinipun ini udah saya lepas ini nepelnya nanti sama lepas dulu Mas Bro ya ini pakai kunci nomor 8-8 bisa dilepas ini ini syarat yang pertama untuk memudahkan dalam pengerjaan nanti ini di nepel ini ada lubang kecil duh krok nah disini aduh fokus-fokus nih ya nah ini ada lubang kecil ini harus terhubung ke sini tidak boleh buntu itu syarat syarat pertama agar proses pemompaan minyak rim ini bisa berjalan Oke ini dipasang lagi ya Oke dipasang lagi disini enggak usah kencang-kencang biar ini dipolkan dulu boleh itu dikendori satu putaran agar kairan nanti bisa mudah keluarnya Oke nah ini udah kencang tapi dikendor dikendor lagi Oke ini langsung aja dipraktekan caranya seperti ini Mas Bro ini kalau sekali lagi yang mau ganti master rem atau proses pembersihan perawatan rem cakram nah ini ini masternya Mas Bro ini perawatan ya kalau sama yang berganti boleh sama aja prosesnya ini dimasukkan dulu aja seperti ini ini kan kosong ya bener-bener kosong tadi tadi dikirin apa editan lagi caranya ini ini beneran Mas Bro ini dimasukkan seperti ini hanya sebagian saja maksud saya tuh ini loh karet yang depan saja ini yang masuk yang belakang nanti hanya separuh aja separuh aja tuh gini nih karet yang yang kedua di sini nih yang pinggir sini ini jangan dimasukkan dulu biar kayak gini aja Oke habis itu habis itu minyak remnya dimasukkan masuk minyak remnya dimasukkan posisi pedang motor kalau yang sampai remnya ini belah kanan ya kalau ada nanti yang double disk pakai ini bentuk atau apa mas remnya ada di sini nah ini kalau belah kanan ini dibelokkan kesini aja tutup jadi nanti air kan masuk ke sini jadi gelembung-gelembung udara ini ngumpul di atas ini bisa keluar itu catatan lagi biar sekali jalan tuh langsung sep Oke ini minyak remnya langsung dipraktekkan nah sebelum diisi gini dulu boleh berbasis nanti dimiringkan ini ya dituangkan secukupnya dulu agak penuh juga boleh nah ini ya damen sambil perhatikan lubang yang ada di minyak remnya di sini nanti secara otomatis tuh enggak usah perlu dipompa-pompa untuk apa itu pompa minyak remnya dia akan secara secara otomatis keluar ini mengandalkan hukum alam ya apa ilmu fisika mungkin ya ini cair yang ada di panduan atas ya secara otomatis akan turun dan perlu diperhatikan ini jangan sampai habis di sini loh tapi kan turun ini jalan diperhatikan sampai perhatikan sini dulu boleh minyak remnya di sini tanden yang di atas ini mas remnya jangan sampai habis sampai sat gitu sampai benar-benar habis kalau benar-benar habis nanti dia akan masukkan udara alhasil masuk angin tetap masuk angin ada angin di dalam nah ini dapat diperhatikan gambarnya agak merot ya tuh minyak remnya ya keluar S yang penting penjabarannya sampe paham masalah ini agak dikerah di dikit boleh tuh sampe boleh nanti pakai selang atau apa biar tingkat remnya enggak kemana-mana boleh ini untuk pembelajaran aja agak lebih mudah dipahami itu ya secara otomatis keluar sendiri keluarnya tinggi sini ini sini bukan dari ujung sini ya boleh enggak apa-apa yang penting keluar kayak diperhatikan di atas lagi ini jangan dikencangkan terlalu kencang itu lho perhatikan di atas jangan sampai habis Hai ah ini segini flash Oke sampai bisa sediakan siap-siap kunci nomor 8 Tuh kan tak kasih flash dulu biar genah nah itu ya ngalir ini ngalir tuh keluar sendiri oke kalau sampe ngurang yakin agak dikendorkan lagi boleh kita ingin masih kenduh belum dikencang pakai tangan bisa ngalir agak dimiringkan gini ya dari otomatis cairan ada di atasnya turun dan gelembung-gelembung yang pinggir sini otomatis keluar oke tuh agak sedikit sedikit nah oke sekarang kalau sudah ini kan nanti internet terus ya udah ini dikencangkan kalau dipastikan nanti gelembung sudah enggak ada ini ini ngalir mas teman tiket itu ya karena saya kendorkan sedikit aja nggak terlalu ngocor kalau dibuka langsung bisa terus ini bila sudah ini dikencangkan nah ini dikencangkan set gitu aja nggak usah terlalu kencang nanti hotel malah ribet sama ya oke bila sudah ini dimasukkan ke sana ini sampai bisa menggunakan kunci nomor 12 T ya di sini sebagai media untuk memasukkan snap ringnya ke sana tadi itu syaratnya yang pertama karet yang di masternya sana itu jangan dimasukkan semuanya yang ujung saja nah nah senap ringnya udah mau sedikit saya biasanya pakai kunci T yang 12 ini plok plok ketiplek di sini mas bu di lubang master rem di sini yang di atas ya habis itu boleh pektokan apa Palu boleh itu halunya nggak tahu kemana seperti ini aja buat tempat kita memasang nappling ya tuh masuk ya oke oke sekarang coba kita pasang endel karetnya dipasang lagi oke coba endelnya di tekan nah kan walaupun udah udah ngisi krimnya sudah ngisi kembali oh ini masih ada anginnya dikit nah ini udah dapet Mas Bro nah ini untuk untuk kalau sampai kurang membel lagi nah posisinya pedang-pedang agak miring gini aja ya agak miring aja jadi kalau ada kemungkinan gelembung masih ada di sini di masternya dia bisa kebang atas kalau miringnya begini ya otomatis kalau udara kan dalam cairan dia mencari tempat yang paling tinggi nah kalau miring gini kan paling sini ini kayak gini caranya Mas Bro ini tekan tekan aja ini disini perhatikan eh apa minyak remnya nih tekan dikit-dikit boleh tuh ada gelembung luar ya di sini perhatikan tuh ada gelembung anginnya bisa keluar ke atas Mas Bro nah ini lebih padat lagi lebih padat lagi tuh boleh udah digerakkan dikit-dikit ini nah ini dasar dapet ini udah selesai untuk proses pompa minyak rem mudah atau simpel masuk ini habis apa kurang diisi secukupnya saya bawa dulu oke krimnya sudah berfungsi kembali tinggal pasang ini murnya nanti pokoknya penting ini oke kita pelajar cairan dulu ya coba tes mas repro 빨리 disini aja nge-test nya boleh lies po ke wingnya fungsi oke ini cara mudahnya gampangnya kalau sampe mau coba-coba nanti pengen belajar ya untuk mengganti mas term sendiri atau perawatan remnya macet atau kurang enak bisa melakukan hal seperti ini untuk memasang sekali lagi saya jelaskan dari sini mas termnya disini, karet yang depan itu pasang dulu aja jangan dimasukkan semuanya ini dikendorkan habis itu dikasih minyak arif secara otomatis dia minyak arifkan turun tanun-tunus ini gelembung-gelembungnya udara sudah habis baru ini dikencangkan dikencangkan, sudah ada tekanan ini mompah, sudah dapat kalau masih kurang enak, digerakkan dikit-dikit gelembungnya ada udara akan keluar dan syarat lagi, pedang motor agak dimiringkan ke sini jadi memudahkan udara itu bisa keluar karena udara dalam tabung itu saya akan mencari tempat yang paling tinggi ini yang miring kalau begini ini udara keluar dan berfungsi kembali untuk rem depan sepeda motor cakram ya kali ini ini saya ingin di informasi ini mas bro ya semoga ini bermanfaat walaupun penjabatannya melihat tempat yang penting ilmunya bisa diambil atau bisa bermanfaat terima kasih, salam amekso oke, bila sudah ini sisa-sisa minyak rem boleh diguyur pakai air biasa air keran karena minyak rem itu kalau terlalu lama neplok di bodi sepeda motor bisa mengurangi kualitas cat yang ada pakai air biasa saja dan sampai jumpa di video selanjutnya